Assalamualaikum John selamat berjumpa kembali John dengan kita YouTube channel Berkah Auto John Hai guys Hai guys selamat datang nih channelnya Berkah Auto jangan lupa shockbreaker oke John hari ini kita kedatangan lagi nih John Wuling almas Wuling lagi Wuling lagi John nih John Wuling almas tipe yang RS nya John ini kebetulan sudah selesai pemasangan beberapa item dari depan dulu kita lihat John kita lihat Wuling almas pemasangan dari depan nah nih bapaknya nih yang punya nih Pak siapa namanya nih bapak nih ya Pak tanemang video ini ya Pak nempang videonya ya kena bayar Pak nah ini bapak yang punya nih saya akan videokan hasil pemasangan dari saya ya Wuling almas tipe RS Pro di berkah auto hari ini hari Kamis malam Jumat 2022 sedang proses pemasangan beberapa item dari DRL lampu ambayan lampu ambayan lampu devil s sama LED voklen Oke sebelum ke Jepan kita lihat dulu untuk lampu bagian ambayan nya nih John nah kita lihat lampu ambayannya dulu ya 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 Nih John ini lampu ambayan yang orang suka sebut itu lampu penyakit nih John mobil aja ada ambayannya atau ada penyakitnya ya John hahaha ini posisi atau kondisi lampu sebelum nyala tuh lihat John dia tidak kelihatan ada barang tempelan atau ada barang variasinya di bagian door trim habis dari door trim ke bagian dashboard nih dashboardnya juga ada nih nah Wuling almas RS Pro dari dashboard terus ke lampu bagian plafon atau pilar ya ini lampu pilar atau plafon atau sunroof di sini pun ada lampunya cuman ini saya videokan sebelum nyala atau sebelum kita hidupkan lampunya John jadi ada lampu sunroof lampu ambayan DRL foglamp lampu grill kurang lebih itu ada enam item ya yang pasang di aksesoris untuk mobil Wuling Oke kita akan coba nyalain dulu dari interiornya kita akan lihat Oh ya lampu ini juga dipasang tuh lampu kolongnya juga tuh John buat temen-temen boleh kalau mau pasang lampu kolongnya tuh kita lihat lampu kolong warna biru atau es dulu Oke kita akan coba dulu coba tuh nyalain untuk bagian lampu ambayannya nih lihat nih John ya tuh lihat tuh John lampu ambayannya kita ini pas kebetulan lagi warna biru ya jadi keliling dari pintu keliling tuh dia keliling nih dari pintu ke samping terus ke pintu bagian kanan sampai ke belakang juga ada ini untuk pintu udah tuh yang depan itu ya ini untuk yang belakangnya nah untuk ambayannya sudah ya John kita tinggal lihat untuk bagian lampu atasnya tuh lihat tuh John atasnya John saya Alphard ini model Alphard tuh nyalanya untuk ambayan juga bisa nyalain pakai atau ganti warna model model dengan handphone atau Android Nah jadi untuk temen-temen yang pengen pasang lampu ambayan ini bisa dirubah-rubah warna sesuka hati sendiri cara gantinya gampang lewat handphone coba tolong air tuh jadi disini tinggal pilih mau warna apa coba ganti air Oh ini warna pink malah tuh lihat tuh warna pink bisa kuning bisa biar si John John ini bisa lihat tuh John jadi bisa pilih-pilih warna nih John kuning udah merah tuh merahnya kita coba lagi warna hijau Oh warna hijau Oke John biar enggak terlalu lama John mungkin pada bosen nanti lihat wuling lagi wuling lagi yuk kita tinggal lihat bagian lampu depannya kalau untuk lampu kolongnya itu dia nyala pada saat buka pintu ya sama kayak silplet tuh lihat ditutup dia mati Oke untuk lampu interior sudah tinggal kita lihat lampu bagian depannya nih John coba lampu starter air mesin Oh mantap jadi ini untuk lampu DRL hasilnya memang sudah putih ya cuman saya kita ganti model send ya coba send kiri tuh send model running ya lepas Oke untuk interior sudah DRL sudah tinggal lampu kecil tuh lampu kecilnya lihat John jadi kita tak tambahin untuk di bagian proyektornya sama lampu grill yang paling terbaru nih foglame ya foglame LED tricolor atau juga warna coba foglame men tuh foglame nya itu sangat terang lihat John ya ganti warna lagi nah ini putih jadi foglame itu kita tak pakaiin dengan model tricolor jangan takut kepanasan jangan takut rusak nikahnya nah tidak bakal rusak John karena mereka LED wadnya kecil tapi cahayanya sangat terang ini kita video dari depan ya kita coba lihat dari penampakan di depan mobilnya nih nah coba yang kita yang putih nah ini putih ya lihat penampakannya ini yang putih cahayanya putih kita yang lihat dari depan yang kuning nah tuh yang kuningnya jadi kuning itu dipakai pada saat biasanya hujan atau kabut untuk ngebantu pada saat malam hari kita pakai lampu dengan sesuka sendiri cuman biasanya pada konsumen itu kalau warna putih tidak kelihatan pencahayanya karena ada kabut makanya kita takasih tricolor untuk ngebantu pada saat hujan diganti dengan yang warna kuning jadi mereka kelihatan tuh yang atasnya kan bawahnya wuling udah putih kalau bawahnya kuning jadi kuning itu lampu kabut untuk membantu pada saat hujan coba lampu gedenya air Oh lampu gedenya lampu gedenya aja masih kalah sama lampu yang kuningnya mantap jadi buat teman-teman jangan takut gelap lah pasti kelihatan lampu kabutnya lampu gedenya matiin lampu gedenya matiin fog lamp nah ini cara ganti fog lampnya sangat mudah kok jadi pada saat lampu fog lamp mau ngebantu eh mau ganti warna itu gampang tinggal diputar aja ya coba nyalain putih matiin nyalain kuning berubah jadi tinggal putar-putar aja John tinggal putar-putar dia berubah sendirinya Oke John sementara ini dulu ya John yang bisa saya videokan mengenai mobil Wuling Almas RS Pro pasang lampu ambayan lampu LED berikut tricolor untuk fog lamp mobil Wuling Almas Pak lampu gedenya air oke air berapa jam 4 jam proses proses pembongkaran mobil Wuling berapa jam lagi Pak 4 jam 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 kapok gak habis kapok-kapok gak kalah ya di caldo udah aman udah tabungar-bongar semua hasilnya aman oke Pak makasih ya Pak makasih ya untuk Wuling sementara ini dulu John udah air pemasangan variasi fog lamp lampu grill silklap berikut lampu ambayannya Wuling Almas RS pasang aksesoris di kita berkah auto John terima kasih buat teman-teman jangan lupa yang belum like komen subscribe bantu-bantu kita untuk pengajuan channel kami yang masih pemula kita berkah auto buka dari jam 10 sampai jam 7 malam terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati